Intro Seiring dengan kedatangan Eric Ten Hag sebagai manajer baru mulai musim 2022-2023, Manchester United pada musim panas tahun ini akan melakukan perombakan besar-besaran. Bukan hanya melepas dan mendatangkan pemain baru, Ten Hag kabarnya akan melakukan pergantian kapten tim. Saat ini, posisi tersebut ditempati oleh Harry Maguire sejak Januari 2020 yang lalu. Musim 2021-2022 berjalan sangat berat bagi Kapten M.U. Harry Maguire. Performanya terbilang angin-anginan dan sering terjebak dalam skenario blunder buruk. Maguire tampak tertekan menghadapi kritikan keras fans M.U. Dia tenggelam dalam lingkaran negatif, sulit lepas dan memberikan performa yang baik. Padahal, kualitas Maguire sebagai back tengah sebenarnya sudah cukup baik. Dia jadi salah satu andalan timnas Inggris dan main baik di sana. Artinya mungkin akan jauh lebih baik bagi Maguire jika dia tidak lagi mengenakan ban kapten. Dengan demikian, dia bisa main lebih lepas dan memberikan performa terbaik. Menurut The Sun, pergantian kapten ini juga jadi salah satu pertimbangan Ten Hag. Dia tahu sulitnya posisi Maguire dalam setahun terakhir. Kabarnya Ten Hag akan membiarkan ruang ganti memilih sendiri kaptennya. Dia menyerahkan keputusan kepada para pemain, terlebih kepada beberapa nama senior di ruang ganti. Kabarnya, De Gea jadi nama yang paling banyak dipilih di antara calon lain di ruang ganti. Squad M.U. percaya betul pada kualitas skipper Spanyol tersebut. Terlebih, De Gea sudah berulang kali jadi palawan M.U. di situasi-situasi sulit setahun terakhir. Jadi, dia dianggap layak memimpin tim. Jika ban kaptennya dicopot, Terry Maguire akan lebih bersinar di Manchester United. Lantas apa alasannya? Menanggapi hal tersebut, Luke Chatwick mengaku sangat yakin. Maguire pada musim depan tidak akan menjabat kapten tim lagi. Namun Chatwick menilai hal itu akan berdampak baik bagi sang pemain. Luke meyakini dengan kehilangan posisi sebagai kapten tim akan membuat Maguire lebih fokus untuk mengembalikan performa terbaiknya di atas lapangan. Dari apa yang Ten Hag katakan pada konferensi Paris, Pertamanya, sepertinya dia tidak akan mempertahankan Harry Maguire sebagai kapten tim. Tampaknya berisiko untuk mengambil keputusan itu. Tapi, bisa juga berdampak baik untuk membiarkan para pemain memilih pemimpin mereka sendiri. Ujar Luke kepada Calk Offside Jika dilihat dari penampilan mereka di musim lalu, sepertinya tidak terlalu banyak kandidat kuat. Mungkin hanya Cristiano Ronaldo dan David De Gea. Saya akan cukup terkejut jika Maguire tetap sebagai kapten. Dan jika rumor itu benar, saya juga akan cukup terkejut jika para pemain diberi kekuatan untuk mengambil keputusan mengingat faksi-faksi di sana dan kurangnya kebersamaan dalam squad yang kita lihat pada musim terakhir. Pungkas Luke Catwick Lantas bagaimana menurut kalian? Pantaskah daya dibebani dengan ban kapten Manchester United? Komen di bawah Terima kasih telah menonton!